Intro Senin pagi bertempat di salah satu hotel kawasan Telanai Pura, Kota Jambi. Sekretaris daerah Provinsi Jambi, Dianto menghadiri sekaligus membuka sosialisasi penerapan standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Dianto mengharapkan dengan adanya sosialisasi penerapan SPM ini, OPD terkait dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Hadir pada kegiatan ini Kepala Dinas PPR Provinsi Jambi, Kepala Dinas PPR Kabupaten Kota Seprovinsi Jambi, dan para peserta sosialisasi. Kegiatan sosialisasi ini diselenggarkan selama dua hari mulai dari tanggal 4 sampai 5 November 2019. Kepala Dinas PPR Provinsi Jambi Fauzi mengatakan, Sosialisasi ini menghadirkan empat pemateri yakni dari Dijen Bina Marga Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Direktorat Pengembangan Penyihatan Lingkungan Pemukiman, dan Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR. Segda Provinsi Jambi, Dianto mengatakan dengan hadirnya, narasumber dari Kementerian diharapkan dapat membantu memecahkan semua persoalan dan menerapkan standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Provinsi Jambi. Dianto juga berharap sosialisasi ini dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat menuju Jambi Tuntas 2021. SMP bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat sekaligus memainkan perang strategis bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat menuju Jambi Tuntas 2021. Azam Asmi, Jambi TV